Keluhan hadir dari para petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyebaran virus corona saat ini menyebabkan harga pinang di Tanjung Jabung Barat turun menjadi 8.000 rupiah per kilogram. Petani pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini mengeluh sebab komoditi pertanian pinang mengalami penurunan harga. Saat ini harga pinang kering hanya berada di angka 8.000 rupiah per kilogram, di mana sebelumnya harga pinang sempat bertengger di angka 13.000 rupiah per kilogram. Salah seorang petani pinang, Faisal, mengatakan harga pinang turun sejak satu pekan lalu. Penyebaran virus corona secara gamblang berdampak pada penurunan harga pinang. Angka 8.000 rupiah per kilogram ini kian diresahkan para petani pinang di RT05, Kelurahan Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam. Turun harganya. Turun tak ya? Sekarang dari 13.000 rupiah menjadi 8.000 rupiahan. Sudah semingguan. Semingguan ya? Iya, semingguan. Hal serupa juga dikatakan Hamid bahwa sejak harga pinang turun, ia hanya bisa pasrah dengan keadaan saat ini. Dengan harapan harga pinang kembali stabil dan wabah virus corona cepat berlalu. 4.000 rupiah. 4.000 rupiah ya? Biasanya dari berapa kemarin? 2.000 rupiah, 13.000 rupiah. Sekarang? 11.000 rupiah. 11.000 rupiah. 8.000 rupiah. 8.000 rupiahan ya, 11.000 rupiah katanya. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan, 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 Jek TV melaporkan. Terima kasih.